Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Judulnya panjenengan itu menunjukkan seneng Like and subscribe Judulnya saja itu sudah menunjukkan senengnya panjenengan Senengnya panjenengan Bentuk keimanan, kecintaan kita Daripada Allah subhanahu Karena semua perbuatan Kalau kita tidak lillah-billah Lurusul, lurusul Kalau tidak ikhlas Kalau tidak karena cinta kepada Allah dan Rasulnya Tidak bersama dengan Allah dan Rasulnya Maka kita akan menjadi cakep Ya, menjadilah Karena cintalah kita menjadi kuat dan semangat Betul mas Betul mas Ya Senyum mas kenapa senyum Ya, senyum itu sudah apa Alhamdulillah Makanya Ustaz Halil ini kemana-mana bicara tentang cinta Tentang mahabatullah Kenapa Ya, karena dengan cinta Orang bisa Saya mengajak Anda Bercinta kepada Allah Karena apa Kalau diajak sonat Kalau seneng itu Ya, apa Kalau tidak kenal dengan Allah Dan cinta dengan Allah Solat saya ini buat apa Pengajian saya ini untuk apa Capek-capek saya ini untuk apa Kalau tidak Lillah kita Oleh karena itu Sebelum Anda memulai solat Sebelum bata'at fatihah Di istintah gimana Inna solati Inna solati Wadu suki Wa mah yaya Wa memati Bismillahirrahmanirrahim 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 silat rohmi karena Allah silat rohmi untuk taruh tapi niat awalnya adalah kalau niatnya karena Allah maka anda bersama dibersamakan dengan Allah subhanahu wa ta'ala yang lemah jadi kuat ya yang males jadi semak karena ada cinta cinta itu membuat anda menjadi hebat cinta itu singkatan licin tapi nyata terasa di hatinya getarannya itu terasa ada getaran dalam hatinya aku dengar adhan rindu dengan dicintai Allah memanggilku dari kewat adhan hayalas sholah langsung kalau yang tidak cinta aku merah subuh membuat ajil pulau tapi kalau cinta langsung sebelum subuh mas Nuki sudah bangun tajuk dulu mau ujian mau ujian ya ujian subhanahu wa ta'ala alhamdulillah kata kata alhamdulillah baca ulhu ulhu alhamdulillah 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 di dalam Al-Qur'an ada sebuah ayat yang berbunyi begini alhamdulillah 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 kepadaku kata Allah ikutilah aku apa iman dan ta'kwa amanu wa ta'kaw orang yang cinta kepada Allah ikut tuntuh ikut Allah ta'at 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 padaku ikuti ajaran rasulnya dalam surah alim rwad 31 itu menerangkan bahwa jatuhnya ayat itu ditunjukkan kepada Allah dapak dari Allah kepada kabi Muhammad tafsirnya itu untuk kalau benar-benar cinta kepada Allah ta'atilah rasulnya kata bi'uni ya ta'atlah perintah Allah dan rasulnya iman dan ta'k yuh bimullah maka Allah juga akan mencintaimu ya dan mengampuni dosa-dosa sesungguhnya Allah itu maha pengasih maha cinta dan maha pengambun ya di ayat yang lain di hadis yang lain yuh sarul marqu awd bila s.w. yuh sarul marqu ma'an ma'abbah ma'abbah ilain barang siapa yang mencintai seseorang akan dikumpulkan dengannya di akhirat nanti kamu cinta pada Allah nanti bisa bertemu dengan Allah ya Allah akhirat nanti bercinta pada rasulullah dengan baca-baca selawat meniru ta'ladan rasulullah punya sifat siddiq amanah fatonah tablik mengelola karisma dengan jujur siddiq itu juga bermakna sungguh-sungguh kata rasulullah manjada manjada sokwasing tenanan sokwasing sungguh-sungguh maka dia akan berhasil kelola harga isma mengelola masjid mengelola pengajiannya al-judul quran ya ada anihandra ada apa lagi mas al-juduri al-hashis programnya jumatan ya jumatan masjid salah-salah apa lagi hak kajian dosyat mana saja yang salah baca apa itu apa apa mas yang penting sudah berusaha belajar lebih baik memulai dari tidak dari sepada tidak sama sekali ya ya ada sudah berdakwah itu dan berdakwah kata rasulullah kata guru saya tugas utama yang mulia itu adalah berdakwah ya tugas yang paling mulia banyak mahalanya ya saya mengajak mas luki ini ya mas pak mehtar saya mengajak arham berjamaah arham kemudian narkaji berjamaah subuh makhrib isya ya jumatan berjamaah selalu maka saya dapat pahalanya ilmu mas arham mengamalkan berat teman-temannya nanti anak cucunya diajarin semua mengajar salat berjamaah di mesjid menghidupkan malam salat jangun lain ya bu maka saya waktu saya sudah meninggal saya masih dapat aliran pahala dari murid-murid saya yang mengamalkan imun saya sampai akhir sampai akhir nyaman sampai nyaman enak dari guru itu ya oke pahalanya ya tapi dengan jahat juga oke dusone ya karena dapat dusone bisa ya oleh karena itu ulama jenengan mari bersama-sama ini ini juga yang saya takutkan kenapa oleh Allah kita diberi rasa takut kenapa anda tuh takut coba kamu naik motor kenceng-kenceng takut ya takut tabrak takut jang takut itu khauf damat Tuhan sebut ya khauf dan roja yang dikajian kita di lantai 2 itu harapan dan rasa takut kenapa Allah ngasih kemudian takut contoh kalau kamu udah punya rasa takut kamu naik ke lantai coba kamu naik ke lantai dilipu itu lantai berapa tertinggi itu lantai 10 kemudian ya terus kamu mau turun depan langsung terjun kalau takutnya kalau takutnya rasa takut mati takut jatuh takut sakit sama Allah kamu akhirnya lewat tangga step by step ya ya turun lewat contoh lagi ya mau mencuri takut ya kalau takutnya dikasih rasa takut sama Allah ya mungkin ada kambing atau ayam apalagi kalian di sini diambil ya kambingnya apalagi di kandang ya kalau orang tidak-banyak takut meskipun dikandang di dunia dimana diambil kenapa kita dikasih rasa takut supaya kita selamat selamat dunia maupun akhirnya kalau dia punya rasa takut umannya saya ini ada cewek gadis langsing kuning tinggi langsing kutilang sabun aja gak tahu ada suaminya diaret tapi kalau anak ada rasa takut cukup diaret mati terkadaran mati takut saya menghindar mencoba hati supaya kita selamat itulah karunia terbesar yang selama ini kita sadari dikira takut itu biasa biasa aja rasa bukan rasa takut rasa cinta rasa sayang pada sama itu adalah karunia Allah terbesar pada kita yang kita jasar juga karunia waktu ini time is the power is time the time is power dulu the time is money nanti kita sambung lagi ya sambung lagi karena sedikit semoga bermanfaat semoga bermanfaat semoga kita bertemu dan berjumpa menambah ilmu dalam keadaan yang lebih bermakna dan sempurna wassalamualaikum selamat menikmati